Untuk meningkatkan pelayanan kepada umat, Panti Asuhan milik Aisyah mengadakan bimbingan teknis pengelolaan Panti Asuhan yang memenuhi standar nasional di Malang selama 3 hari. Sebanyak 120 peserta dari Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Tingkat Wilayah dan Pengurus Panti Asuhan Aisyah se-Indonesia, mengikuti bimbingan teknis akreditasi Panti Asuhan Aisyah dan penerapan standar nasional pengasuhan anak selama 3 hari di Sengkaling, Malang, Jawa Timur. Mereka dibekali cara mengikuti akreditasi Panti Asuhan sehingga pelayanan kepada warga Panti sesuai dengan standar nasional pengelolaan Panti. Panti Asuhan yang dikelola oleh Aisyah se-Indonesia sebanyak 114, namun yang sudah terakreditasi baru 40. Untuk itu, Pimpinan Pusat Aisyah melakukan bimbingan teknis akreditasi agar Panti Asuhan yang belum terakreditasi segera menyelesaikan akreditasinya. Beberapa jenis Panti Asuhan yang dikelola oleh Aisyah diantaranya Panti Asuhan Yatim Piatu, Panti Asuhan Difabel, serta Panti Jombo. Sementara itu, Ketua yang membidangi Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Aisyah, Soeima, dalam pengarahannya mengatakan dari 34 pimpinan wilayah Aisyah, tidak semuanya memiliki Panti Asuhan yang dikelola langsung oleh Aisyah, namun ada juga yang dimiliki Muhammadiyah tapi dikelola oleh Aisyah. Dengan Muhammadiyah pernah diadakan di Semarang, tapi kita hanya sebagian yang ikut dalam Forum Panti Muhammadiyah dan Aisyah. Tapi ini khusus yang dimiliki oleh Aisyah. Jadi kepemilikan Panti Aisyah, yang mengelola Panti itu juga Aisyah. Karena ada juga yang punya Panti itu Muhammadiyah, tapi pengelolanya Aisyah. Tapi ini benar-benar adalah kepemilikannya adalah Aisyah, juga pengelolanya adalah Aisyah. Ini yang belum insya Allah target kita itu seluruh Panti Aisyah yang ada di Indonesia itu bisa terakreditasi oleh pemerintah, apapun nilainya. Ya tentu saja kita mengharapkan akreditasinya harus. Nah itu karena supaya profesional mereka manajemennya dan juga pembinaannya kepada anak-anak Panti. Dari BIMTEK ini supaya mereka faham apa yang harus diisi dalam format-format tersebut dan bagaimana strategi pembinaan yang meningkatkan keterdasan dan meningkatkan keterampilan anak-anak. Ahmad Sutikon memberitakan dari Malang, Jawa Timur.